Tentu kita semua tahu mengenai harimau. Kucing besar ini memiliki banyak saudara. Harimau Sumatera, Harimau Siberia, bahkan saudara blasterannya yaitu Liger. Tapi, tahukah Merendos tentang saudaranya Bengal Tiger atau Harimau Bengala? Ya, harimau ini merupakan hewan nasional India. Hari ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik mengenai Harimau Bengala. Merendos, selamat datang kembali ke channel kami TIEUPS, Belajar di India. Jika kalian mau belajar lebih tentang India, klik subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Merendos, sebelum kita masuk ke penjelasan, ada teman yang kita mau perkenalkan. Anita! Anita adalah sekor Harimau Bengala yang akan membantu dengan penjelasan kita hari ini. Yuk kita mulai saja. Mari kita lihat fisik seekor Harimau Bengala. Apakah kalian tahu, Harimau Bengala merupakan harimau terbesar kedua di seluruh dunia? Mereka bisa tumbuh hingga panjang sekitar 3,2 meter. Termasuk ekor sepanjang 1 meter. Beratnya bisa sampai 295 kilogram loh. Berat sekali ya! Tak hanya kedua terbesar, mereka salah satu subspiesis harimau terbanyak di dunia. 50% populasi harimau merupakan harimau Bengala. Hmm? Apa itu Anita? Kamu punya foto salah satu saudara kamu? Tapi kok, warnanya putih? Oh, Merendos, ternyata, harimau Bengala ada yang warnanya putih juga loh. Mereka juga disebut White Tiger, atau harimau putih. Bulu putih tersebut disebabkan oleh kurangnya pigment Hyomelanine yang terdapat pada harimau Bengala dengan bulu warna oranye. Jika dibandingkan dengan harimau Bengala, harimau Bengala putih cenderung tumbuh lebih cepat dan berat dibandingkan harimau Bengala oranye. Aduh, kayaknya Anita cemburu deh. Sabar ya Anita, kamu juga bisa kok tumbuh besar. Harimau Bengala adalah pemburu soliter, terutama memangsa rusa, kijang, badak, dan babi hutan. Tunggu-tunggu, maksudnya pemburu soliter itu apa? Pemburu soliter itu adalah binatang-binatang yang hidup menyendiri. Karena itu juga, harimau Bengala bersifat teritorial, dan sebaiknya tidak diganggu jika kalian temukan di liar. Sayangnya, harimau Bengala ini termasuk kategori binatang yang terancam punah. Karena perburuan liar dan meningkatnya populasi manusia, habitat harimau Bengala menjadi terancam. Tapi janganlah putus asa. Dengan adanya program-program rehabilitas, populasi harimau Bengala, serta teman-teman harimau lainnya meningkat. Itulah sebabnya kita harus terus berjuang demi populasi harimau, dan menghentikan perburuan liar di seluruh dunia. Mari kita lindungi sahabat harimau kita. Sepertinya sudah waktunya kita berpisah, Merados. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Kalian bisa terus belajar tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami, TIEUPS, Belajar di India. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan suka untuk komen di bawah video ini. Kepi alfira nekana, Firmi Lenge! Terima kasih sudah menonton!